Pemirsa Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perindustrian Republik Indonesia kunjungi pabrik sepatu lokal yang sudah mendunia di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung. Pihaknya mengapresiasi pabrik baru tersebut karena bisa merekrut dan memperkerjakan ratusan orang karyawan yang baru di PHK akibat dampak pandemi COVID-19. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih bisa menjalankan produksinya yang inovatif dan bisa memasarkan hasil produksinya hingga kemaca negara hanya melalui media sosial. Eko menilai hal tersebut harus bisa menjadi contoh bagi pabrik-pabrik lain di masa pandemi COVID-19 ini. Di dalam kondisi pandemi seperti sekarang, yang diperlukan adalah inovasi, yang diperlukan adalah kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk bisa tetap bertahan. Nah, Noka ini hadir dengan inovasi-inovasinya, dengan produk-produk yang memiliki pangsa-pasar khusus. Dan ini salah satu bukti bahwa untuk tetap bertahan, untuk unggul dan memenangkan persaingan. Sementara itu pelaku industri mengaku dengan kolaborasi para UMKM, pihaknya dapat terus melanjutkan industri sepatunya. Terlebih kini pihaknya mampu mempekerjakan ratusan orang karyawan dari warga lokal yang sudah di PHK dari perusahaan lamanya. Diharapkan inovasi dari industri kecil dengan merekrut masyarakat lokal yang terimbas, PHK akibat pandemi COVID-19 dapat mengembalikan roda perekonomian masyarakat dimulai dari tingkat rendah yakni tingkat desa.